Harga daging ayam di pasar kilometer 5 Palembang, Sumatera Selatan kini melambung hingga Rp38.000 per kilogram. Kenaikan ini sudah terjadi selama sepekan terakhir, membuat banyak pedagang mengeluh karena sepinya pembeli. Salah satu pedagang mengungkapkan sejak harga naik, penjualan mereka turun drastis hingga 80 persen. Saat ini hanya terjual kurang dari 30 kilogram, yang sebelumnya bisa lebih dari 70 kilogram. Kondisi ini berimbas pada pendapatan pedagang yang seringkali mengalami kerugian. Di sisi lain, harga cabai justru merosot hingga Rp12.000 per kilogram. Meski harga cabai lebih terjangkau, penjualan tetap lesu. Sehari pedagang cabai hanya memasok 20 kilogram cabai karena takut tidak laku. Ya mungkin ini oleh karena ekonomi lemah, jadi daya beli kurang turun ini ya. Para pedagang berharap di bawah kepemimpinan presiden baru, ada upaya untuk menstabilkan harga pangan, terutama kebutuhan pokok.